Sekarang pakai logika bodoh kita ya Lebih hebat mana? Mereka-mereka yang ngaku punya ilmu hikmah, ilmu karomah dengan Rasulullah Ya Rasulullah jelas Rasulullah ketika dakwah di ta'if Dilempari sama penduduk ta'if Bocor nggak dahinya? Keluar darah itu Terus simpah darah Sampai malaikat jabal, malaikat yang penjaga gunung itu menawarkan kepada Nabi Muhammad Kalau kamu mau, aku timpakan ini gunung untuk menimbih penduduk ta'if Tapi ditolak sama Nabi kan? Jangan mereka kaum yang belum tahu Siapa tahu telah lahir keturunan-keturunan mereka yang mempelajari Islam dengan baik Kok terfikir gitu membandingkan kebal dengan Rasulullah itu? Nah diakui itu logika bodoh gitu ya Kalau seandainya dibilang logika terbaik Ya kadang-kadang kan sesuatu yang bodoh itu tidak merasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajamain amma ba'du Ja'alana min ahlil khair fi kulli waktin wahinin wa fi kulli umurin amin Allahumma amin Semoga semua urusan kita Allah berikan yang terbaik Urusan dunia, urusan keluarga, urusan kerja, urusan agama dan juga nanti urusan di akhirat Kita mendapatkan yang terbaik Amin Allahumma amin Ini adalah sesuatu yang kita sepakat semua Kalau konten saya mungkin kamu ada yang tidak sepakat Mungkin ada yang sepakat Tapi kalau doa kebaikan tidak ada orang yang menolak Kecuali akalnya tidak ada Jadi satu-satunya hal yang kita sepakati dari konten saya secara aklamasi, secara konsensus yaitu Doa baik dari saya untuk kalian Amin Allahumma amin Doakan saya juga Kita mendengar Ustadz Faizhar ini menyampaikan logika bodoh Saya ulangi Ustadz Faizhar ini menyampaikan logika bodoh Apa bukti kebodohannya? Soreh Dengan kalimat yang nyata Bahwa dia mengatakan Kita pakai logika bodoh kita Kalau yang ngomong kita ini Ustadz Faizhar Berarti kan anggap itu motakallim al-ghair Dia yang bicara dengan yang lain Atau bahkan muadzim nafsah Menggunakan kami itu untuk memuliakan dirinya Entah yang mana yang jelas pasti dia itu termasuk Atau bahkan mungkin yang menggagas logika itu Rasulullah tidak kebal Ketika berperang Rasulullah SAW itu terluka Sahabat Sayyidina Umar kurang hebat apa? Wafatnya malah tidak kebal Seandainya kebal tidak wafat mungkin begitu Sayyidina Usman, Sayyidina Ali Orang-orang top, gak ada yang kebal Lebih hebat mana kita dengan Rasulullah Kalau ada orang yang kebal? Lebih hebat mana? Dengan sahabat, lebih hebat mana? Saya kira ini memang betul-betul logika yang sangat bodoh Bukan bodoh lagi Kalau saya tambahi misalnya itu Ucapan Yusuf Fahyajar itu sebuah kitab matan Lalu saya sarahkan Bukan bodoh itu Bodoh sekali Kenapa? Karena ada pertanyaan lebih hebat mana Dengan Rasulullah itu sudah bodohnya luar biasa Ya bodoh secara akal Bodoh secara etika Kok dibandingkan dengan Rasulullah? Kan begitu Kok dibandingkan dengan Sayyidina Umar? Kok begitu? Kan begitu ya Ini sudah sangat bodoh Bukan bodoh mungkin Tidak waras Tidak waras Kamu membandingkan Rasulullah Karena kamu kebal Terus dibandingkan dengan Rasulullah Rasulullah tidak kebal Lalu lebih hebat kamu Kalau seperti ini cara berfikirnya Rasulullah itu bukan hartawan Tidak punya banyak harta Orang sekarang hartanya bermilyar-milyar Bertilur-tilur Lebih hebat mana? Kan rusak otaknya Rasulullah memang tidak seperti orang yang kebal Tapi bisa membelah bulan Ini kalau mau waras ya Yang dimiliki Rasulullah itu mu'jizat Tahu mu'jizat enggak sih? Mu'jiz Sesuatu yang bisa melemahkan yang lain Artinya memang sudah enggak ada tandingannya Kok dijadikan bandingan? Ya Surajar kan ngomong akal-akalan Logika-logika bodoh lagi Ngapain saya tanggapi serius? Kita tanggapi pakai akal-akalan saja Kamu mau bandingkan Rasulullah bagian apanya? Tinggi badan Ada orang tingginya 3 meter Misalnya ya Lebih hebat dia dong Lebih tinggi Waras enggak begitu? Lebih gemuk misalnya Atau kalau mau tanya ilmu kebal Rasulullah itu enggak mengajarkan ilmu kebal Bahanya ilmu yang tidak diajarkan Rasulullah Ilmu bikin pesawat terbang Memang Rasulullah mengajarkan Ada sahabat nabi yang mengajarkan Cara bikin pesawat terbang Terus Oh ini enggak diajarkan Rasulullah Berarti ini ilmu setan Ini cara berpikirnya apa? Gitu lah Kalau kita bicara di publik Jangan begitu berhujahnya Kayak orang enggak 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 ada alasan lain gitu loh Untuk menolak gitu ya Nanti saya sampaikan bagaimana Ulama dengan kajian ilmiahnya Bicara tentang ini Ini kita tanggapi logika-logika Omong kosongnya saja Atau logika bodoh Bodoh itu kan omong kosong Bukan saya bilang Ustaz Fazer bodoh Tapi Ustaz Fazer menyampaikan Logika bodoh Dan itu dia Ya tarif mengakui Dengan narasi yang sore Kalimat yang sudah sore Tidak perlu ditakwil Dia sudah bilang Logika bodoh Ya sudah Itu logika bodoh Ya kamu kalau mau ikut Logika bodohnya Ya silahkan Saya enggak Jadi kamu jangan Membandingkan diri Dengan Rasulullah Sehebat apapun Sudah mansus Rasulullah itu Khairul ummah Khairul al-mbiyak Khairul mursalin Kok masih mau dibilang Lebih hebat Mana Kan aneh Ya kalau mau Main logika-logika Ada Seorang miliarder Triliunan lah Sudah kita kenal Dia orang paling kaya Cuma kebetulan Kebetulan Dia tidak punya rumah Artinya tidak memiliki rumah Seperti yang kamu tempati Karena rumah yang Seperti yang kamu tempati Itu cuma punya kamu Gak ada yang mirip Terus Kamu ngaku Lebih kaya siapa Saya dengan orang itu Saya punya rumah ini Orang itu tidak punya Aduh Hanya karena Kamu punya rumah butut Terus Yang orang kaya Kebetulan tidak punya Kalau orang kaya itu Mau Apa masalahnya Rasulullah Kalau mau kembal Apa masalahnya Jangankan kembal Ustaz Faizal sendiri Yang cerita disitu Malaikat Jabal itu Kalau kamu mau Saya banting Mereka pakai gunung Gak tanggung-tanggung Pak Artinya Jangan dibandingkan Dengan Rasulullah Malaikat saja Itu menawarkan diri Kalau saya Kalau anda mau Rasulullah Rasulullah Saya timpakan Orang-orang taif Itu dengan gunung ini Ini kok kamu Masih dibandingkan Dengan orang kembal Kalau mau bicara Soal sakti Kesaktiannya Kamu terlalu temati Kepada kembalnya Rasulullah Tidak kembal Sehingga Rasulullah Tidak hebat Gimana cara berpikirnya Membelah bulan Kok terpikir Membandingkan kembal Dengan Rasulullah Ya bagusnya Diakui Logika bodoh Kalau seandainya Dibilang logika terbaik Ya Kadang-kadang kan Sesuatu yang bodoh itu Tidak merasa Saya tidak bilang Ustaz Faizal Sebagian dari ini Dan ingat Siapapun orangnya Sehebat apapun Sealim apapun Tidak mungkin tahu Semua hal Itu sudah falsafah Hal ilmu Satubdillah kal'ayyamu Makunta jahilat Nanti Hari-hari Yang kamu lalui itu Atau al-ayyam Tubdillah Akan mentontok Mempertontonkan Sesuatu Kepadamu Kuntajahilan Dimana kamu bodoh Dalam hal itu Makunta jahilan Fihi Waya'ti Kabil akhbar Justru yang akan datang Kepadamu Membawa Pemberitahuan Atau memberitahu Tentang kamu itu Man lam tu zawit Orang yang Lam tu zawit Kamu anggap Tidak ada kelebihannya Artinya yang di bawahnya Jadi kamu misalnya Melihat saya ini Bukan siapa-siapa Dibanding Faizal Yang sudah Orang Mesir lah Alumni Mesir lah Kemudian Subcribernya Sudah banyak Sementara saya Siapa Yang begitu Ya Palsafahnya ada Siapa tahu Masuk kepada Satubdillah Kalayyam Justru yang Memberitahu Kesalahan seseorang Bukan yang lebih hebat Tapi yang di bawahnya Bahkan Ini populer sekali Dalam pembicaraan Ahli ilmu itu Dalam kitab Fatul Bari itu Ibnu Hajar Pernah mengistimbat Satu hadis Kasus Ketika Ibnu Umar Ikut Perbincangan Dengan para sahabat Lalu Ibnu Umar itu Bisa menjawab Pertanyaan Rasulullah Tetapi Tidak berani Menjawabkan Anak kecil Setelah pulang Cerita kepada Ayahnya Yaitu Siddhina Umar Saya tahu Tapi Saya tidak bilang Kata Siddhina Umar Saya lebih suka Kalau kamu Mengucapkan itu Artinya Mau kecil Mau besar Kalau tahu Kebenaran Disampaikan Lalu Kata Ibnu Hajar Kalau saya bahasakan itu Kadang-kadang Orang-orang Alim yang kecil Atau Orang-orang Alim yang kecil Ini yang ilmunya Di bawahnya Mengetahui Apa yang tidak Diketahui Oleh orang-orang Yang ilmunya Sudah besar Jadi semua teori Masuk Jadi kamu Tidak usah Wow Siapa sih Ini kritik-kritik Tidak Selama Sesama manusia Tidak ada persoalan Tidak mungkin juga Dia benar semua Tidak mungkin juga Tahu semua Termasuk dalam Berlogika itu Kemudian Kalau Misalnya Kita ingin tahu Kebal itu apa Kita babkan Kepada Kepada Khorikul Ada Di luar Kebiasaan Diiris Putus Diiris Tidak putus Berarti di luar Kebiasaan Kita yakini dulu Bahwa namanya Allah itu Kodirun Alakul Lisyai Bisa Apapun Artinya Allah itu Bukan hanya bisa Memujudkan halal Yang biasa Yang tidak Biasa pun Sama saja Bagi Allah Bukan hal yang sulit Yang biasa itu Bagi Allah Gampang Yang tidak Biasa juga Bagi Allah Gampang Tidak ada bedanya Tidak lalu Oh ini agak sulit Tidak Tidak begitu Itu logika Uluhia Itu logika Tuhan Tidak ada yang beda Di bahasa kita saja Ada Nah banyak hukum Ada Kalau dari tembok Keluar Sapi Kita anggap Oh ini susah Sulit Tetapi bukan Horijul Akli Bukan keluar hukum akal Cuman keluar dari hukum Ada Kalau di logika Ketuhan Tidak ada yang sulit Dan orang yang punya Logika Tuhan itu Ya para nabi Contohnya ketika Nabi Soleh Ditantang oleh Ubatnya Kalau kamu bisa Keluarkan Unta Dari batu Ya nabi Soleh Biasa Bagi nabi Soleh itu Sudah tidak terjebak Oleh logika kita Apa bedanya Pohon dengan Sapi Dengan Unta Unta bisa Mengeluarkan Unta lagi Itu kan Kehendak Allah Pohon pun Kalau Allah berkehendak Bisa juga Keluar Unta Ya langsung Diwujudkan Keluar Unta Itu kecerdasan Kusbah Mengulas bagaimana Logika Tuhan Bagaimana para nabi Logikanya Sudah bukan Logika kita Artinya Bagi kita Sulit Tapi bagi Bagaimana nabi Yang berpikir Sudah menyatu Ya bagi Allah Apa yang sulit Dari tembok Keluar unta Dari unta Keluar tembok Tidak ada persoalan Kalau bagi kita Persoalan Kenapa Karena kita Masih terjebak Dengan logika Ada Logika kebiasaan Kita Dan orang Yang menula Adanya sesuatu Di luar kebiasaan Atau Layak Takidubi wujud Al-Khulafi Fil-Ahkam Al-Ahdi Itu orang bodoh Ini bahasanya Surih Kalau dalam bahasa Akidahnya itu adalah Menganggap Bahwa Il-Tizam Atau Ta'aluk Antara Sebab Dan akibat Sebagai Il-Tizamun Akliyun Layajuzu At-Takholuf Jadi kalau diputus Mesti luka Kalau diiris Kalau diiris Tidak luka Akal ini menolak Tidak percaya Itu orang bodoh Orang bodoh Orang goblok Ro'yul Duhal Ro'yus Sufaha Kalau ngaji tahu Tahu itu Kalau ro'yul Najih Orang yang berpikir Selamat Ya bisa saja Kan diiris Tidak putus Itu sesuatu Yang luar biasa Diiris putus Sesuatu yang Biasa Biasanya terjadi Hatta Kalau cuma Biasanya Ya juzu At-Takholuf Bisa saja Tidak seperti itu Selesai Kalau kita Taruh ke hukum ini Orang kebal Biasa saja Pada akhirnya Tidak kebal Diiris itu Hukum kebiasaan saja Ketika ada yang Tidak kebal Bisa terjadi Apa yang tidak bisa Kalau kita Meyakini Tidak boleh Ada sesuatu Yang luar biasa Terjadi Kita ingkar Mujizat berarti Jelas itu Karena semua Mujizat itu Ingat Mujizat itu Melawan hukum Kebiasaan Bukan melawan Hukum akal Jadi dalam Kebiasaan kita Tidak bisa Tetapi faktanya Bisa Itu ya Jadi tidak akan Pernah ada Mujizat melawan Hukum akal Karena muizat itu Khawarikul adha Bukan Khawarikul aklih Bukan Menantang hukum akal